Intro Itulah detik-detik ketika Kiki Kanu, pria yang belakangan getol menyerang reputasi Reza Herlambang, tiba-tiba jatuh pingsan sesaat jelang duduk memberi kesaksian bersama Reza Herlambang di depan juruwarta. Ya sebelumnya pria yang mengaku pernah begitu dekat dengan mendiang ibunda Reza ini, sedianya memang sudah berjanji, siap jika dipertemukan dengan pria yang pernah dijuluki Justin Timberlake-nya Indonesia ini. Kiki sempat sesumbar, menuding Reza menipu banyak orang termasuk dirinya. Tapi siapa sangka nyalinya ciut, ledakan demi ledakan emosinya yang sempat membuncah di depan juruwarta reda, berubah tumbang ketika bertemu Reza, kedua kakinya lemas hingga jatuh pingsan. Terima kasih ruang. Terima kasih. 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 Kepada Kanu, kepada keluarga. Jujur ya saya merasa di budak keluarga keluar uang malah yang hire malah artis baru misalnya contohnya seperti itu. Karena biar bagaimanapun saya maksudkan keluarganya itu mau menjadi penyanyi sebelumnya Kanu. Meski sesumbar pernah tertipu hingga mencapai 1 miliar, namun Kiki cukup bisa berdamai dengan hutang 17 juta yang dibayar resa. Bukankah uang 17 juta rupiah, bukankah uang 17 juta rupiah jauh dari nilai kerugian yang kerap diumbarnya di media? Lantas apa yang membuat Kiki begitu mudah luluh berdamai? Semua orang mengeluarkan bukti yang mengeluarkan bukti yang mengeluarkan bukti yang 219 juta pun karena saya sudah terpojok banget gitu. Karena saya sudah dihujat netizen, keluarin buktinya, keluarin buktinya gitu. Sebenarnya saya dari dulu, ini juga buat resa mungkin, apa namanya, kalau ada disana yang masih sampaikan dan segala macam, stop sampai disini. Saya juga sudah, maksudnya biarlah diberkarya. Saya bukan membunuh, mau bunuh karyanya orang saya sudah kayak saudara, saya sudah kayak adek kakak sama dia. Mungkin kalau mama mendengar, mungkin mama lebih sayang ke saya daripada keresa. Kenapa saya sakit hati banget, karena kenapa gitu saya nggak dikasih tahu meninggalnya gitu. Saya komitmen dari awal, saya tidak mempermasalahkan uang yang, uang-uang yang seperti saya bilang itu. Termasuk yang 219 juta datang tangannya resa, kita satu keluarga, saya tidak mempermasalahkan itu dari awal. Saya hanya minta, saya bilang 17 juta saya dibayar dengan cash. Karena itu momen buat saya dan mama. Cuman itu aja saya mintanya. Jadi saya komitmen, saya nggak bakal, nggak bakal omong-omong. Maksudnya gini, mau perdamaian secara apa juga kalau resa nggak ada buang, mau diapain? Terima kasih.